Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara melakukan pembayaran ataupun mengecek pajak Di aplikasi NewSapole buat teman-teman khusus di daerah dari Jawa Tengah Untuk caranya seperti ini, jadi terlebih dahulu kalian bisa siapkan STNK-nya Nanti kita akan input ke dalam aplikasi NewSapole Untuk notifikasi-notifikasi yang tidak muncul itu sudah se-update keseluruhan Mengenai dari pembayaran NewSapole yang belum berhasil ya Oke sampai disini, perhatikan terlebih dahulu di bawah kita melihat 4 menu yang tersedia Seperti pencairan, bayar pajak, info pajak, dan panduan Disini pilih saja langsung ke menu bayar pajak Di tombol yang berwarna merah di klik sekali Ya, bayar pajak Kemudian kalian tinggal di scroll saja ke bawah dan checklist Saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku dari aplikasi NewSapole Kemudian klik lanjut di bawah Oke selanjutnya, masukkan data kendaraan Ya, plat kendaraan kalian Kemudian nomor rangka Nomor rangka 5 dikit angka belakang Silahkan kalian ditulis saja disini 5 dikit angka belakangnya di nomor rangka Kita akan input terlebih dahulu ya Oke disini saya sudah mengisi nomor dari kendaraannya Kemudian 5 dikit angka nomor rangka Ada di STNK Silahkan kalian tinggal di cek Dan disini setelah kalian inputnya Perhatikan di tahap ke satu ya Di pojok kanan ini kita masih di tahap ke satu Langsung pilih ke menu proses di bawah Klik ke menu proses Oke disini muncul ya NewNKW ke tosan Sadarangipun Perkenalan bapak itu cermati kembali Data kendaraan per motor yang ditampilkan Apabila terdapat data yang tidak sesuai Dengan yang tercantum dalam STNK Batalkan transaksi Dan segera lakukan pembetulan Data kendaraan ke samsat Asal kendaraan per motor Terdaftar Ya matur sewun Big news Saat boleh kita klik tutup Ya disini pastikan Data pendaftaran di kendaraan kalian ini Yang sudah terdapat adalah data yang benar Disini kita akan cek terlebih dahulu Untuk atas namanya benar Atas nama pemiliknya juga sudah benar Ya buat teman-teman ya Mungkin kalian berbeda atas namanya ya Mungkin untuk motornya Kalian beli di orang lain Untuk atas nama yang berbeda itu Tidak bisa mendaftar dan melakukan pembayaran Melalui aplikasi New Sabolai Itu buat teman-teman ya Mungkin kalian memiliki kendaraan Beli dari orang lain Ataupun Jika memang kalian memiliki KTP yang berbeda Dengan data yang ada pada STNK Misalnya kalian sudah berpindah Alamat rumah ya Berpindah rumah Dan itu tidak bisa menggunakan aplikasi New Sabolai Namun disini kita akan mencoba Terlebih dahulu Apakah berasal ataupun tidak Di sini kebetulan saya berbeda alamat Di alamat STNK motor ini Saya mendaftarkan menggunakan alamat rumah pertama Dan untuk yang sekarang KTP yang saya gunakan adalah Alamat pembaruan yang baru Kita akan coba ya Namun buat teman-teman Jika memang kalian Mungkin ingin melakukan pembayaran Dengan atas nama motor Yang mungkin itu bukan data sendiri Artinya kalian beli dari orang lain Dan kalian tidak memiliki KTP pemilik pertamanya Auto step dan caranya Jadi saya merebatkan informasi Dari beberapa teman-teman juga Mengenai pembayaran tersebut Dapat kita lakukan juga Langsung datang ke kantor samsat ya Nanti kalian minta saja Rekomendasi untuk pembayaran Ataupun keringanganan Istilah kasarnya Nembak teman-teman ya Dan itulah mungkin Beberapa informasi yang saya dapatkan Nembak saja Untuk pembayaran Plat kaleng Ataupun pajak kendaraan Yang mungkin belum kalian bayarkan Untuk tahun ini Oke silahkan dicoba Namun jika memang kalian Diharuskan memiliki KTP Untuk atas nama dan data Silahkan kalian bisa Minta saja Foto kopi KTP Si pemilik pertama Ya itu tidak apa-apa Dan nanti akan Akan dibantu oleh petugas Dari samsat Samsatnya Dan disini kita akan langsung Melanjutkan Untuk melakukan pendaftaran Dengan nick yang sama Namun disini Datanya berbeda ya Untuk alamat Dan beberapa data Dari KTP yang terapet pada Standgar Dan KTP yang saya gunakan ini Berbeda Kita akan coba langsung Melakukan klik dan proses Di bawah ini Ya disini pastikan Datanya sudah benar Kemudian klik ke menu Proses di bawah Oke warna perak Benar Kita klik proses Kita langsung klik proses Selanjutnya disini Tahap ketiga Masukkan data diri Disini inputkan saja Nick KTP Ataupun NPP Kemudian nomor HP Dan email Kita akan inputkan Terlebih dahulu ya Untuk dari data berikut ini Ya disini saya sudah mengisi Untuk nick Dan NPP Saya mengisi Nick KTP Selanjutnya nomor ponsel Yang ingin kalian gunakan Kemudian emailnya Kemudian klik proses Disini sudah masuk Ke tahap ketiga Klik proses Ya kita dilakukan Ke tahap keempat Berupa foto KTP Ataupun NPP Unggah disini ya Foto STNK Kemudian Unggah foto diri Beserta KTP Dan di bawah Foto kendaraan depan Tidak wajib ya Jadi disini kalian Kalian perlukan saja Foto STNK Kemudian Foto diri Beserta KTP Ya kita akan Input terlebih dahulu Untuk yang pertama Foto KTP Kemudian yang gede Foto STNK Dan yang gede Foto diri Beserta KTP Oke di bawah Tidak wajib Foto kendaraannya Tidak perlu Tidak apa-apa Ya kita akan langsung Unggah terlebih dahulu Klik saja ke Menu unggah disini Foto KTP nya Kita klik sekali Ya kita dilakukan Ke halaman seperti ini Jadi tidak ada Menu input Tidak ada menu input Foto menggunakan Gallery Jadi disini Kalian langsung Pilih ke menu Kamera disini Di pojok kanan bawah Tinggal fotokan saja Ya disini Saya sudah menyelesaikan Untuk foto KTP Kemudian STNK Dan disini Foto diri Beserta KTP Untuk di bawah Tidak perlu ya Foto kendaraan Depan Belakang Kemudian kanan Dan kiri Ya tidak perlu Kemudian langsung Klik ke Proses di bawah Disini kita Masuk di tab keempat Kita klik Proses Ya Nyun Kawi Katosan Sadaranginipun Mohon mengirim foto Sesuai dengan ketentuan Kendaraan akan Diblokir jika Mengirim foto Yang tidak sesuai Dengan ketentuan Oke kita klik Proses ya Kita klik Proses Jadi perhatikan Jadi perhatikan Nanti kendaraan Kalian akan Diblokir Kalau tidak Sesuai dengan Ketentuan Ya mohon Ditunggu Oke Pendaftaran Telah kami terima Silahkan menunggu Proses verifikasi Disini klik Tutup ya Oke Jadi disini Tinggal kalian tunggu Verifikasi selanjutnya Disini jam 2 Lebih 9 menit ya Kita akan menunggu Proses selanjutnya Dan disini kita akan Cek kembali ya Pilih ke menu Bayar pacak di bawah Kemudian Seperti biasa Checklist dan Pilih lanjut Kalian inputkan Jadi disini Nomor pelatnya Oke Kemudian pilih Proses di bawah Ya disini Nyuan Agungin Pangaksami Sudah melakukan Permohonan Pendaftaran Pada 15 Juli 2023 Jam 2 Lebih 8.51 Dan saat ini Sudah menunggu Proses verifikasi Ya disini Bisa kalian lihat ya Notifikasinya sudah berubah Dan disini kita sudah Berhasil melakukan Pendaftaran pertama Disita pertama Dan kita akan lihat Notifikasi selanjutnya Setelah berhasil Diterima di verifikasi Dari aplikasi Nyusapole Ya disini kita akan Mengecek kembali Setelah menunggu Kurang lebihnya beberapa jam Kita klik proses langsung Oke jadi Untuk kesimpulannya Tidak bisa temennya Menggunakan KTP Dengan data Alamat yang sudah Pindah rumah Jadi untuk kalian Yang mungkin ingin Melakukan pembayarannya Saran saya Sesuai KTP Dan STNK Sesuai semua ya Jadi data yang ada Bata STNK Menggunakan KTP Yang sama juga Dari data Alamat rumah Kemudian data Nicknya juga Oke untuk kesimpulannya Seperti saja Jadi buat teman-teman Jika memang kalian Melakukan pembayarannya Seperti yang sudah Saya sebutkan Khusus buat kalian Untuk kendaraan Yang beli Dengan orang lain Saran saya Bisa ambil saja Ataupun pinjam Terlebih dahulu KTP Untuk melakukan Pembayaran pajak Dan langsung Dimutasikan Untuk biaya Dari mutasi Balik nama Ataupun Pindah alamat Itu kurang lebihnya Kalian harus memakan Biaya 500 ribu Dan untuk mobil Itu kurang lebihnya Sampai 5 jutaan Silahkan kalian tinggal Datang saja Dan minta informasi Lebih lanjut Di samsa terdekat Sesuai dari domisi Tempat tinggal rumah kalian Semoga informasi Merenfaat Sampai jumpa Kembali di video Saya selanjutnya Bye